Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel belajar bareng yuk Nah kali ini kita akan membahas latihan soal dan pembahasan Tes intelijensia umum ataupun TIU part kedua Untuk persiapan tes CPNS di tahun 2024 ini Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua Yang tengah mempersiapkan diri untuk belajar Nah aku ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sudah subscribe channel youtube ini Dan menonton serta membagikan video-videonya ke sosial media kalian Nah langsung saja teman-teman kita bahas soal nomor 1 Kaki, titik, dua, sepatu A. Cat, kuas, B. Meja, ruangan, C. Telinga, anting, atau D. Cincin, jari Nah kalau soal seperti ini tentunya adalah soal analogi ya teman-teman Nah kaki, sepatu, itu sama dengan apa Langsung kita bahas Jawabannya adalah telinga dan anting Sebab penjelasannya adalah Analogi pada soal tersebut adalah Sepatu dipakai Ataupun dikenakan di kaki Urutannya lebih dahulu sepatu baru kaki ya Maka jawaban yang tepat adalah analoginya dari Anting Dikenakan ataupun dipakai di telinga Jadi jawabannya adalah opsi yang Kaki dan sepatu Itu analoginya sama dengan telinga dan anting Sebab kaki itu Sepatu Maksudnya sepatu itu dipakai di kaki dan anting itu dipakai di telinga Oke teman-teman Soal kedua Belajar titik-titik pandai Apakah A Belajar titik 2 pandai maksudnya Apakah A cetak kertas B berpikir arif C potret kamera Atau D litografi batu Menurut kawan-kawan yang mana Bisa coba dijawab Dengan di pause dulu videonya ya Nah belajar pandai Analoginya dengan mana ya Analoginya adalah dengan B Berpikir arif Nah penjelasannya seperti ini teman-teman Belajar pandai Dapat kita sambungkan artinya dengan Agar pandai Kita haruslah belajar Nah dari semua opsi ya Yang sama adalah Arif Berpikir arif ya Tentunya Nah Belajar pandai Adalah berpikir arif Yakni agar arif Kita harus berpikir Itulah teman-teman Sebab Kertas Agar kertas kita cetak Itu kan tidak Tidak jelas ya Kemudian Agar kamera Kita potret Kemudian agar batu Kita litografi Jadi Jawabannya tidak cocok Jadi agar arif Tentulah kita Berpikir Oke Soal nomor 3 Kampung titik 2 Sawah A Kampus Persawahan B Kota Gedung C Sawah Padi Atau D Bumbu Dapur Nah Kalau ini jawabannya adalah Yang B ya teman-teman Kota Gedung Sebab Analoginya seperti ini Nah Sawah itu sering kita jumpai di kampung Sedangkan jawabannya adalah gedung Gedung dan kota Gedung itu sering kita jumpai di kota Kalau Opsi yang A Persawahan Kita jumpai di kampus Pastinya salah ya teman-teman Kemudian kalau padi Kita jumpai Di sawah itu Sepertinya tidak cocok ya teman-teman Memang cocok tapi Kurang tepat jawabannya ya Kemudian dapur Sering kita jumpai di bumbu itu Juga tidak cocok Jadi Jawabannya adalah Kota dan gedung Opsi yang B ya teman-teman Nah hubungan antara kampung dan sawah adalah Sawah hanya sering ditemui di kampung Dan semua opsi yang analoginya sama adalah Opsi yang B Yakni kota Gedung Karena gedung hanya sering ditemui di kota Lanjut soal nomor 4 Kakak tua Merpati A Anjing Herder B Gurami Kakak C Gajah Semut Atau D Singa Singa Naga ya teman-teman Nah jawabannya adalah Opsi yang gurame dan kakak Ini opsi jawaban yang D Penjelasannya sebagai berikut teman-teman Kakak tua dan merpati Adalah bagian dari kelompok burung Dari semua jawaban yang tersedia Yang memiliki analogi yang sama adalah Opsi yang B Yakni gurame dan kakak Yang merupakan sama-sama kelompok ikan Nah herder Kelompok anjing Semut Kelompok gajah Naga Kelompok singa Itu gak cocok teman-teman Nah Kalau herder ini adalah salah satu jenis anjing Pastinya bukan Ini ya Bukan maksudnya Dari kelompok ya teman-teman Nah Jadi jawabannya adalah Gurame dan Gurame Titik dua kakak Ya teman-teman Karena Gurame dan kakak ini adalah Sama-sama kelompok ikan Karena Soal adalah sama-sama kelompok burung Kalau herder ini adalah Jenis dari anjing ya teman-teman Kalau tidak salah ya Oke lanjut Ramalan Astrologi Sama dengan bangsa Titik dua Titik-titik A. Sosiologi B. Demografi C. Psikologi D. Etnologi Nah kalau disini Melihat Apa namanya Kecocokan kata-katanya Ramalan Astrologi Pastinya Ilmu yang membahas tentang ramalan Adalah astrologi Nah sekarang kita cari adalah Ilmu Yang membahas mengenai bangsa Apakah A. Sosiologi B. Demografi C. Psikologi Atau D. Etnologi Jawabannya adalah Yang D teman-teman Etnologi Nah ini dia Padangan kata dari ramalan Adalah Ramalan Astrologi Sama dengan bangsa Etnologi Ilmu yang membahas Mengenai ramalan Adalah astrologi Sedangkan ilmu yang membahas Mengenai suatu bangsa Adalah Etnologi Oke lanjut Soal nomor 6 Dirgahayu Titik 2 Ulang tahun Sama dengan Selamat berbahagia Titik 2 A. Mobil baru B. Putra baru C. Pernikahan Atau D. Kesembuhan Jadi jawabannya adalah Yang C. Pernikahan Dirgahayu Ini sering digunakan Untuk ulang tahun Terkhusus dia Ulang tahun Kemerdekaan Nah teman-teman Nah kalau dia Selamat berbahagia Ini Sering di ucapkan Ataupun digunakan Untuk memberikan Selamat ke Pernikahan Bukan ke mobil baru Selamat berbahagia ya Misalnya kita Mobil baru Putra baru Selamat berbahagia Tapi lebih sering Dia selamat berbahagia Ini adalah Untuk Sepasang muda-mudi Yang menikah Untuk Sebuah pernikahan Ya teman-teman Oke soal Selanjutnya Soal Nomor 7 Maluku Titik 2 Floyd Sama dengan Jawa Barat Titik 2 Apa gitu ya Pak A ketipung B kendang C gamelan D suling Jadi jawabannya adalah Suling ya teman-teman Maluku ini Alat musiknya adalah Floyd Nah kalau Jawa Barat Alat musiknya adalah Suling ya teman-teman Oke Pembahasannya ya Padanan kata dari Maluku Floyd Sama dengan Jawa Barat Suling Alat musik dari Maluku Adalah Floyd Dan Jawa Barat Alat musiknya adalah Suling Oke soal nomor 8 Eiffel Perancis Sama dengan Taj Mahal Titik-titik Pastinya jawabannya adalah Dari opsi A, B, C, D Kalian sudah tahu semua Jawabannya adalah India Karena disini Eiffel Menara Eiffel ya Itu letaknya di Perancis Dan Taj Mahal itu Letaknya di mana Apakah di Kamboja Bukan ya Pakistan Bukan ya Muang Thai Bukan Tapi Taj Mahal itu Letaknya adalah Di India Kalian sudah pasti tahu ya Teman-teman Oke lanjut Soal nomor 8 Telepon Titik 2 Bell Kemudian Mesin jahit Titik 2 Apa gitu ya Nah Bell disini adalah Nama penemu ya Teman-teman Telepon itu ditemukan oleh Bell Kalau misalnya sih Alexander Graham Bell ya Kemudian kalau mesin jahit Ini siapa penemunya Apakah A, Howe B, Singer C, Whitney Atau D, Fulton Nah jawabannya adalah Yang B, Singer Ya teman-teman Nah penjelasannya Sudah seperti yang Saya jelaskan tadi Ini kalian kalau mau Membaca Silahkan dibaca ya Oke soal terakhir Nomor 10 S, titik 2 Air Sama dengan Air, titik 2 Titik-titik ya A, mendidih B, membeku C, uap Atau D, cair Nah disini S Dengan air ini Analoginya adalah Kata yang tepat adalah S itu kalau dipanaskan Dia menjadi air Kalau air kemudian Dipanaskan Dia akan apa Apakah A, mendidih B, membeku C, uap Atau D, cair Nah Kalau mendidih ini Air pasti mendidih ya Teman-teman Namun titik akhirnya ya Disini dia adalah Menguap Opsi yang C jawabannya Teman-teman Jadi tidak mendidih ya Teman-teman Memang air itu mendidih Cuman di akhirnya Kalau es Tadi kan Dipanaskan Dia mencair Kemudian kalau air Dipanaskan Dia akan Menguap Nah gitu ya teman-teman Oke terima kasih teman-teman Sudah menonton video sederhana Sederhana ini Semoga video ini memberikan Kebaikan untuk kalian Semoga video ini memberikan Namfaat untuk kalian semua Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton